assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini teman-teman ya saya lagi tes drive Grand Max kilometernya sudah 111 jadi pada saat hidup pertama sama dipakai jalan itu ketarannya parah di bagian bawah di sisi belakang nanti kalau sudah di jalan raya ingat masih di jalan biasa ya jalan raya nanti saya videokan lagi itu suaranya teman-teman ya ini kalau digas ini masuk gigi tiga digas agak gede kalau dari pengecekan sih kemungkinan ada munting yang nempel ya karena kalau kata pemakainya ini pernah sangkut sangkut pas di jalan dan area ini mana eh penajam ke arah gerogot suaranya parah ini ya jadi kalau kalau dipasang pas akselerasi gitu suaranya berp tapi kalau sudah akan turun kemudian enggak terlalu gede nah kalau sudah rata ini agak enaknya kemungkinan sih itunya nanti selesai tes drive kita intip teman-temannya masalahnya kira-kira ada di mana terus harus kita apakan ini Grand Max sering dipakai untuk ekspedisi soalnya jadi memang kerjanya agak beruntung seperti itu oke teman-teman ini kita lanjut tes drive dulu yang penting sudah tahu tadi masalahnya gore-gore-gore gitu kalau stop kita videoin sisi-sisi yang kemungkinan sangkut ya ini ya sudah sampai parkir kita lihat jadi bawahnya juga bekas-bekas angkut kalau kita lihat di sini ini ternyata yang kena itu adalah eh ini ya nah Hai dudukan transmisinya dudukan transmisinya ini muntingnya aus teman-teman hancur ini bisa lihat ini ini nanti diganti kemudian kita cek sekalian untuk munting engine kita intip coba ya untuk engine nya kalau munting engine nya sih itu masih kelihatan oke tapi nanti kita cek juga yang kiri ya kemudian yang yang kanan belum tahu sih kalau yang kanan ya kolong-kolongnya seperti ini ya kalau kolong-kolong seperti itu ini tandanya ada sedikit ya bukan sedikit ya setidak masalah terus kalau kita lihat posisi ininya teman-temannya posisi ini dudukan mesin Hai berikut mesin bawah antara yang kiri sama yang kanan itu beda yang kanan agak agak melihat kita lihat yang kanan ya Nah sama ini teman-teman yang munting yang kanan ini geser-geser ini geser Hai berarti ini kemungkinan dudukan dudukannya ini lari ini teman-teman dudukannya lari kemungkinan Hai jadi nanti kita bisa perbaiki teruskan dudukan bawah ini aja kelihatan layout dia dan nyangkut dia biasanya angkut kita lihat juga di depannya nah ini di sini lihat titik bentukannya di sini tapi nanti ini kita luruskan agak kedepan dudukan yang bracket bawah ini dudukan kuat yang di mesin itu kita geser ke depan mungkin di chain block setelah itu baru munteng transmisi diganti karena walaupun munteng transmisi diganti kalau saya lihat ini posisinya agak mereng jadinya mereng mereng ke gini ya transmisi mereng jadinya nyangkut di sana itu sih jadi teman-teman hati-hati kalau berkendara mungkin ini agak lama juga sih kerjainnya ya karena apa namanya berubah dari standarnya kondisi besinya seperti itu oke terima kasih sekian reviewnya ini semoga bermanfaat dan memberikan pelajaran bagi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh